Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Dan harus telatin ya Gak boleh sembarangan Karena kalau Kita asal tarik aja ini Bakal fatal Karena ini kulitnya masih lembut banget Tuh masih kotor banget ini Kalian bisa lihat ya Aduh kotor banget Jadi tuh ini burung tadi Ditemuin sama anggota Terus katanya burungnya ada Di dalam kotak sarang Cuman sarangnya itu udah basah Kena hujan Terus katanya Diambil gitu Terus kondisi burungnya tuh kotor banget Sampai nempel-nempel semua kotorannya Gak tau juga sih ini bakal Bisa selamat atau enggak Cuman kita coba dulu ya Mudah-mudahan ini bisa selamat Ini saya bersihin dulu Bener-bener bersih Kemudian nanti kita akan keluarin Angin yang ada di temboloknya Jadi kalian harus tau juga Gimana caranya Ngeluarin angin Yang ada di tembolok burung Kalau Kalau tembolok burung itu Berangin gitu Nah ini bentar lagi Sudah mau selesai Ya cukup Cukup lama juga ya Kita bersihin ini Karena dia kan harus pelan-pelan Nggak boleh sembarangan Terus ini burungnya menjerit terus nih Bunyi-bunyi terus Sampai jumpa Oke guys Jadi sekarang sudah mau selesai Dan ini kita lap pakai Tisu kering dulu Supaya badannya itu Kering Karena tadi kan kita menggunakan Tisu yang dikasih air Jadi badannya itu basah semua Nah ini kita keringin dulu Ini udah mau selesai Ini kita coba Tekan-tekan temboloknya dulu ya Karena saya tuh Gemes banget dari tadi Temboloknya itu kenceng banget Jadi agak di Tekan dulu Supaya anginnya sedikit keluar Nanti kita akan keluarin Semua anginnya ya Ini kita lap-lap dulu Sampai Dia betul-betul kering Ini ada kotoran yang Nempel-nempel sedikit-sedikit Nggak apa-apa sih Cuman Ini udah banyak Apa yang udah banyak terlepas gitu Kotorannya Oke guys Jadi sekarang burungnya Udah selesai Kita bersihin Nah sekarang Kondisinya sudah bersih Kalian bisa lihat Nanti Kita akan keluarin Anginnya dulu ya Oke guys Jadi Ini kita akan Mengeluarkan angin Yang ada di tembolok ini Dan ini masih ada Kotoran yang nempel Sedikit-sedikit Nggak apa-apa ya Nah kalau kalian perhatikan Ini Temboloknya itu Mengelembung Ada angin Cuman ada makanannya juga Di dalam Itu sisa makanannya Dan anginnya ini Yang perlu kita keluarkan Jadi caranya itu Tangan yang satu Kalian pegang mulutnya Terus tangan yang satu lagi Untuk menekan Temboloknya itu Jadi harus Harus Berbarengan ya Satu Megang mulutnya Supaya mulutnya terbuka Satu lagi Menekan-nekan Temboloknya ini Supaya anginnya ini keluar Tuh Ini harus dilakukan Pelan-pelan Nggak bisa Langsung ditekan gitu Itu Bahkan bisa Mati burungnya Dan angin Di tembolok ini Cukup bahaya juga Karena bisa Mengakibatkan Kematian Oke ini sekarang Sudah selesai Ini Ini ada sisa makanannya Jadi anginnya sudah keluar Oke guys Jadi tadi Sudah selesai Kita bersihin burungnya Terus Kita keluarin juga Angin yang ada Di temboloknya Tapi Sekarang kondisi Burungnya masih lemes Terus ini Sudah kita masukin Ke inkubator Mudah-mudahan bisa Bertahan hidup Burung ini Nanti saya akan update Keadaannya Burung ini Bakal hidup Atau Nggak bisa hidup lagi Karena ini kondisinya Juga cukup lemas ya Dan buat kalian Jangan lupa subscribe Untuk channel ini Oke Halo guys Ini adalah Perkembangan burung Yang kemarin-kemarin Kita Lakukan Pembersihan Terus melakukan Penawatan Nanti sudah besar Dan ternyata Benar Ini burung Adalah burung Daskirori guys Nah Kalau udah Seperti ini Sudah kelihatan Bulunya-bulunya Sudah keluar Terus Ini Kondisinya Gemuk Sehat Dan Wah mantap Ini bisa bertahan hidup Halo guys Jadi ini adalah Update Burung Yang kemarin Kita Rawat itu Ini adalah Burung Daskirori Sekarang Bulunya Sudah tumbuh Sempurna Terus Sudah belajar Terbang Juga Yang kemarin An Yang kemarin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton